Hai jadi kemarin habis nonton Apple event ya yang mereka kira melaunching iPad mini habis itu yang ditunggu-tunggu si iPhone 13 nya dari sisi desain enggak gitu signifikan ya perbedaannya kamera hanya bentuknya jadi diagonal habis itu notesnya juga lebih kecil warna ya warnanya lebih bervariasi nah sekarang itu kalau di ibox nih misalnya iPhone baru itu jualnya dengan model itu slimpec yang mana di dalam itu hanya ada iPhone dan kabel charger aja nah dari situ gua mau mencoba merekomendasikan kepala charger yang mereknya IT tadi gue pikir nih merek IT ini dari Jerman atau dari Korea gitu temen-temen tapi ternyata si IT ini berasal dari Indonesia jadi ini brand lokal bisa dibilang yang kepanjangannya tuh immersive tech nah yang gua punya ini namanya tuh plug-nya 30 jadi untuk spesifikasinya dia udah support power delivery yang di atas kertas dapat mengisi daya dari 0 sampai 50 persen itu dalam waktu 30 menit aja temen-temen habis itu yang gua punya ini dia ada dua port kita type-c sama type-e jadi multiple port yang type-c ini dapat mengeluarkan 18 watt yang type-e itu 12 watt selanjutnya dia juga ada fitur namanya intelligent auto power of fitur ini bisa memutus daya ketika tidak ada perangkat yang terkoneksi jadi bisa dibilang nih kayak udah jadi smart charger ya temen-temen ya dia juga dapat pos juga temen-temen jadi kita bisa masukin kepala charger ini sama kabel kita itu ke dalam pouch bisa diikat juga rasanya juga lembut terus premium juga ya kalau gua lihat ada label IT nya juga untuk harganya sendiri dia ini awal-awal ya pertama launching itu dijual dengan harga 449 nah kalau sekarang itu harga ibox harga resminya itu 350ribuan sekarang lagi diskon dengan harga 250ribu harganya emang bisa dibilang di atas 200ribu ya lumayan agak mahal cocok sih dengan harga ini karena dia itu udah multiple port type-e sama type-c terus dapat pos juga dan dia juga dapat garansi itu selama 2 tahun temen-temen jadi ini harganya emang di atas 200-an ya temen-temen ya jadi pilihannya tuh jadi semakin banyak bahwa temen-temen memilih kepala charger seperti ada merek auki ada anchor ada basius juga dengan harga itu rata-rata mereka diantara 130 sampai 160ribuan cuma port yang didapat hanya type-c aja biarpun fiturnya juga sama ada power delivery juga terus yang tadi mungkin juga nggak dapat pouch tapi itu sih opsional sih item opsional lo bisa bilang nice to have selain alternatif charger yang tadi gua sebut si kepala charger IT ini itu punya ukuran yang lumayan agak besar kalau dibandingkan dengan charger charger gua yang lalu tuh kayak charger Samsung gua nih bisa temen-temen lihat perbedaannya ya lumayan signifikan yang IT ini memang agak-agak lebih besar dibanding yang lain kalau dari sisi panasnya ya saat ngecas si charger IT ini ya gua merasakan sih ya dia nggak gitu panas kayak anget-anget sedikit gitu beda saat gua pakai charger Samsung gua sangat panas tuh kalau gua ngecas anget ya anget-anget gitu deh istilahnya ya jadi gua pakai charger gua ini buat iPhone gua nah gua coba charger pakai kepala charger Samsung dulu nih awal-awal gue tes iPhone gua itu biarpun dia punya fitur fast charging ya dia itu ngecas iPhone gua lumayan agak slow gua bisa bilang agak ya nggak sampai 50% tuh agak-agak lama lah ya ya emang bisa ngecas juga sih pakai charger ini ya pakai kepala charger ini tapi gua merasa nggak yakin sih nanti jadi kedepannya akan seperti apa dan jangka waktu panjang karena dia kan emang enggak enggak didukung dengan power delivery ya terus juga bukan pasangan juga buat iPhone ya gue nggak tahu kedepannya gimana nanti bakal ada efek negatifnya ke baterai health nya gitu teman-teman terus abis itu ketika gua pakai merek IT ini emang dia cepet banget nggak pernah tuh iPhone gua abis itu udah 20% abis itu gua charge gua tinggal 30 menit dia udah sampai nyentuh 80% temen-temen lumayan abis itu kalau gua tinggal agak sejaman dia udah nyentuh seke 90-95% jadi lumayan cepet sih kalau gua bisa bilang dalam waktu sejam udah hampir penuh si iPhone gua baterainya Oke itu temen-temen ya paling yang bisa gua ceritain dengan harga sekian kita bisa dapat yang tadi udah gua ceritakan di awal buat temen-temen yang suka dengan informasi ini boleh di like kalau di subscribe juga kalau ada pertanyaan silahkan di komen dan terima kasih buat yang udah mampir ya